Hai semua, Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Amor Nanas Hari ini aku lagi bikin dodol labu kuning yang lembut, kenyal dan enak banget Ingin tau bagaimana caranya aku buat? Yuk simak videonya hingga selesai ya Nah ini tadi udah aku siapkan 1 kg labu kuning yang sebelumnya udah aku potong kotak-kotak seperti ini Setelah air dalam panci udah mendidih, lalu kita kukus labunya sekitar kurang lebih 15 menit atau hingga dia matang Sebelum diangkat, tes tusuk dulu, kalau udah kerasa lembut, tandanya dia udah matang dan ini bisa kita angkat Selagi labunya masih panas, langsung aja kita tuang ke dalam wadah, kemudian kita haluskan Nah setelah labu kuningnya halus, lalu ini kita sisihkan dulu Selanjutnya kita rebus dulu 300 gr gula merah Dan aku tambahkan 150 gr gula pasir 2 lembar daun pandan 900 ml santan kental Dan santan ini aku beroleh dari perasan pertama dari 1 butir kelapa ukuran besar Untuk penyeimbang rasa, aku tambahkan 1.4 sendok teh karam Kemudian ini kita rebus sampai santannya mendidih dan gulanya larut Nah setelah gulanya larut, lalu angkat dan saring Sambil menunggu air gulanya ini gak terlalu panas, kita siapkan untuk bahan yang lainnya Dalam mangkuk masukkan 200 gr tepung beras 150 gr tepung ketan Lalu tuangkan secara bertahap air gula yang udah kita buat tadi Aduk-aduk dulu hingga tepungnya larut Tujuan kita masukkan secara bertahap seperti ini Supaya tepungnya gak ada yang bergerindil atau menggumpal Nah setelah adonannya terlihat licin seperti ini, bisa kita masukkan semuanya Lalu aduk-aduk kembali Yang terakhir, masukkan labu kuning yang udah kita haluskan tadi Kemudian aduk-aduk kembali hingga semua tercampur rata Setelah dirasa adonannya tercampur dengan baik, lalu langsung aja masukkan ke dalam panci Sambil diaduk-aduk terus seperti ini, lalu masak dengan api sedang jadun kecil selama kurang lebih 2 jam Sebaiknya aduk-aduk sampai menyentuh dasar panci ya Supaya bagian bawahnya gak ada yang gosong Nah ini dia udah mulai mengental Semakin lama dimasak, hasil dodolnya semakin kenyal dan tentunya lebih tahan lama Nah ini dia dodolnya Setelah 2 jam aku masak, dia teksturnya seperti ini Dia semakin berat untuk diaduk Kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan tekstur dodol yang lebih kenyal lagi Bisa ditambahkan ya waktu masaknya Untuk tempat naruhnya, ini aku menggunakan loyang dengan ukuran 20x20 cm Langsung aja kita masukkan ke dalam loyang dodolnya Selagi masih panas, langsung aja kita ratakan Dan ini akan aku diamkan semalaman di suhu ruang Kemudian keesokan harinya akan aku potong-potong Setelah keesokan harinya, ini akan aku keluarkan dari loyangnya Lalu dodolnya ini bisa kita potong-potong sesuai dengan selera Ini akan aku bagi jadi tiga Dan aku bungkus menggunakan plastik segi 4 Kemudian lipat bagian ujungnya Lalu sulut menggunakan api lilin Langsung aja direkatkan Begitu juga dengan sisi yang lainnya Kurang lebihnya seperti ini ya Dan begitu seterusnya lakukan hingga semua selesai Nah ini dia, dodol labu kuningnya udah jadi Aku coba buka satu Ini aku coba dulu Bismillahirrohmanirrohim Lembut, kenyal, wangi labu kuning dan gula merahnya kerasa banget Juga ada rasa gurih dari santannya Terbayar sudah rasa lelahnya Silahkan dicoba ya teman-teman dari rumah Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Selamat mencoba dan mohon maaf bila ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh